Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut lagi materi dari limit dan kepentingan fungsi Yang kemarin ini sudah share di materi sikat-sikat limit fungsi Kita masuk ke contohnya Misalnya contohnya itu hasilnya itu mendekati X Tambah hingga atau mis tambah hingga Sedangkan kalau yang ingin kita menggunakan adalah Bagaimana kalau X yang mendekati tambah hingga Di sini ada limit fx, X mendekati tambah hingga fx sama dengan L Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat M lebih dari 0 Sehingga X lebih dari M maka fx kurang dari L kurang dari epsilon Atau fx mendekati L jika X menuju tambah hingga Contoh hitung limit X kuadrat tambah 2X tambah 5 2X kuadrat tambah 4X mendekati 0 Jadi yang harus kalian ingat Ada sifat khusus dari simbol tambah hingga Di mana sebuah nilai nilainya apa saja ya Misalnya buat 2 nilai ini dengan nilai tambah hingga Entah dia positif atau negatif Itu maka ia akan menghasilkan nilai 0 Maka untuk bisa memanfaatkan fungsi ini Sifat ini di dalam sini Kita harus membuat karena nanti yang kita masukkan Nilai nilai tambah hingga itu adalah X Maka kita jadikan X itu menjadi sebuah penyebut Jadi di sini kita mau adalah X yang berdiri sendiri ini hilang Ini hilang, ini hilang Tapi kita jadikan merah penyebut Nah caranya adalah Kita keluarkan nilai X kuadrat Kemudian di dalamnya hasil melalui dari X kuadrat Dengan yang fungsi yang di dalam itu hasilnya harus sama di sini Jadi misalnya X kuadrat dikali 1 X kuadrat 2 per X kali X kuadrat Menurut hasilnya 2 X 5 per X kuadrat 5 per X kuadrat dikali 5 sama dengan Ini dikasi kali X kuadrat sama dengan 5 Sama juga yang di bawah ya Kenapa sama yang di bawah? Karena kita menghilangkan ini gitu Jadi kalau misalnya yang di atas X kuadrat Di bawah ini juga harus X kuadrat Karena bentuk X ini bukan penyebut Makanya kita harus hilangkan Caranya hilangkan adalah kita bagi Kebetulan di sini bentuk fungsi limitnya itu adalah pecahan Maka yang di atas kita yang di bawah Maka ini yang di atas menjadi 1 Sudah kita dapatkan fungsinya adalah Hanya X itu semuanya dalam bentuk penyebut Maka tinggal kita masukkan operasi yang tadi Semua X dimasukkan dengan nilai T hingga Ini 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 T hingga Maka ini semuanya jadi 0 Ini 0 dan ini jadi 0 Maka hasil yang didapatkan adalah 1 per 2 Makin easy ya Jadi yang harus kalian ingat adalah Sebuah nilai Dimilikan dengan tak berhingga Maka dia akan menjadi nilai Jadi kalau ingat nilainya X Mendingan di tak berhingga Maka bisa kalian selesaikan dengan cara seperti itu Kemudian Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya Ini kurang lebih juga sama ya Tapi bedanya adalah dia minus X mendekati minus tak berhingga Saya rasa yang penting kalian sudah tahu Bagaimana cara mengeluarkan X kuandatnya ini Karena kita mau nilai X ini menjadi sebuah penyebut Jadi kadang dia tidak perlu X kuandat Kadang bisa jadi X saja Asal Kalian bisa memastikan bahwa yang di dalam kurang ini Semuanya X nya menjadi penyebut Kalau dia X nya menjadi penyebut Maka kalian aman Kalau misalnya X saja tidak bisa Maka jadikan dia X kuandat Kalau X kuandat tidak bisa Kalian bisa jadikan dia X angkat 3 Nah dengan ini kalian sudah bisa dapatkan Bahwa kalau sudah dia jadi penyebut Maka kita tinggal masukkan Nah tak berhingganya Maka kita dapatkan disini Yang lainnya adalah 0 Kenapa 0? Karena disini Ini ada 0 Disini ada 0 Disini ada 0 Jadi sisanya tinggal 0 per 2 0 dibagi dengan sesuatu Itu akan hasilnya akan menjadi tetap 0 Kita lanjut lagi Nah ini sama saja ya Tetapi yang membedakan adalah Dia adalah bentuknya akar Ingat kalau misalnya ingin menyelesaikan sebuah akar Kalian harus kalikan akar tersebut Dengan pecahan yang komponen utamanya itu Berasal dari fungsi utama gitu Jadi komponennya ini adalah sama Dengan fungsi utama ini gitu Kenapa dia minus? Karena kalau mis kita mau Hasil kali dari ini dengan ini itu Menghasilkan Sebuah nilai yang Agak berbeda dengan Fungsi awal gitu Nah disini Kalau misalnya Kalikan dengan pecahan yang sama Dengan fungsi utama Tinggal kalian sederhanakan Setelah disederhanakan Dia menjadi seperti ini ya Setelah menjadi seperti ini Kalian boleh keluarkan Sudah nilai X nya Kalian harus usahakan Nilai X nya itu menjadi sebuah pecahan Disini ternyata X nya itu Tidak perlu X kuadrat Tidak perlu X kuadrat Tapi hanya cukup X saja Itu sudah bisa membuat Fungsi yang di dalam ini X nya itu menjadi penyebut Gitu Ya Cukup Terus untuk penyelangan X Berarti di bawah juga harus X Tapi karena di bawah fungsinya itu adalah X Akar Di akar Maka berarti Kalian harus keluarkan adalah X kuadrat Keluarkan X kuadrat Maka Setelah dikaitkan dengan dalamnya Harus hasilnya sama dengan yang ini ya Maka didapatkan ada seperti ini Nah kalau misalnya Semua X kalian jamin Bisa Sudah menjadi penyebut Maka ini kalian bisa selesaikan dengan belampang Ini jadi 0 Ini jadi 0 Ini jadi 0 Maka hasil akhir yang didapatkan adalah Tinggal 1 Per Minus Akar 1 Tambah 1 Akar 1 ya 1 ya Bagi Hasilnya ada 1 per Minus 2 Sama dengan ini Selanjutnya Kita belum sampai Kelatihan Kita masuk ke materi Kekontinuan fungsi Disini ada 3 sifat Dari Semua fungsi Dikatakan Continue Pada suatu titik Dia sama dengan A Pertama F itu Harus ada Jadi tinggal Masukkan saja Penilai A nya Kedalam fungsinya Jadi tidak perlu Dilimitkan Apakah ada Tidak nilainya Tidak Kemudian cari limit FX nya Limit FX Ada tidak nilainya Kemudian limit FX Dan F Maka itu harus sama Nih Kalau salah satunya saja Tidak terpenting Maka F Dikatakan Tidak continue Di X Sama dengan A Contohnya yang ini F A tidak ada Kenapa tidak ada Ternyata F tidak continue Di X Jadi Kalau F A saja Tidak ada Maka F tidak continue Di X Sama dengan A Kemudian yang 2 Karena limit kirinya Tidak sama dengan Limit kanannya Berarti ini tidak Punya limit Di X Sama dengan A Maka FX Tidak continue Di Sama dengan A Kemudian ada FA nya ada Ini FA nya Tetapi Limit FX Limit FX A nya FX nya Juga ada Tapi nilainya fungsi Tidak sama Dengan limit F F F A tidak sama Dengan limit F F X Maka fungsi FX Tidak continue Di X Sama dengan A Yang terakhir Semuanya terpenuhi FA ada Limit FX X Meningkati A Ada Limit FX X Meningkati A Juga ada Kemudian Sama dengan FA Maka FX Continue Di X Sama dengan A Ketak kontinuan Terhapus Ketak kontinuan Jadi ketak kontinuan Kasus I Itu bisa Apa? Itu bisa Dihapus dengan Cara menisikan Nilai fungsi Di titik tersebut Itu sama dengan Jadi kita Definisikan Di titik tersebut Ada Tidak Limitnya Kami Saya ada Maka sebenarnya Bisa Dianggap Itu limitnya Kontinu Periksa Apakah fungsi Berikut Kontinu Di X Sama dengan 2 Jika tidak Sebutkan Alasannya Contohnya Contoh A Fungsi tidak Terdefinisi Di X Sama dengan 2 Karena Pada saat kita Masukkan Nilai 2 Itu langsung Menghasilkan Bentuknya 0 Per 0 Atau Tidak Terdefinisi Maka Fx Tidak Continue Di X Sama dengan 2 Jadi Tidak Perlu Kita lanjut Lagi Cari Terus Kita cari Yang Soal yang B Kita cari Dulu F2 Sama dengan Ternyata F2 Sama dengan 3 Nah Disini Bisa kalian Lihat Di Fungsi Fungsi Pertama Itu Tidak Tidak Ada Nilai F2 Tetapi Ternyata Di fungsi Yang kedua Ini Untuk X Sama dengan 2 Itu Didapat Nanya Ada 3 Berarti Untuk fungsi Di atas Itu bukan Fungsi Untuk X Sama dengan 2 Tapi Kalau untuk X Sama dengan 2 Dapat 3 Maka Kita bisa Sudah Dapat F A Itu Adalah Dimana A Itu Sama Dengan 2 Kemudian Yang kedua Kita cari Limit X Kodat Kurang 4 Per X Kurang 2 Cari Caranya Seperti Biasa Disini Kita Faktorkan X Kurang 2 X Tambah 4 X Kurang 2 Abis Kita Dapat X Tambah 2 Kemudian Kita Masukkan Nilai 2 Maka Kita Dapatkan Nilai Limit FX Itu 4 Nah Disini Kita Mau cari Cari Yang terakhir Limit FX Itu Harus Sama Dengan FA Ternyata Limit FX Itu 4 Sedangkan FA Itu 2 2 3 4 4 3 Tidak Sama Maka Dianggap Bahwa FX Tidak Kontinu Di X Sama Dengan 2 Soal B Tidak Kontinu Sebagaimana Dengan Soal C Soal C Soal C Tadi Yang Ini Kita Selalu Cari FA X Tambah 1 Lebih Dari Sama Dengan 2 Berarti Cari F2 Kita Dapatkan Untuk F2 Interval Interval Kita Pakai Fungsi Yang Kedua X Kuadrat Kurang 1 Karena Interval Berarti X Lebih dari Sama Dengan 2 Berarti 2 Dan Seterusnya Itu Punyanya X Kuadrat Kurang 1 Jadi Disini Kita Masukkan X Nilainya 2 2 Kuadrat Kurang 1 Sama Dengan 3 Kita Dapat Nilai FA Sama Dengan 3 Terus Bagaimana Kita Cari Limit Di FX Ada Atau Tidak Untuk Bisa Cari Limit Di FX Ada Atau Tidak Kita Harus Tahu Karena Disini Dia Berada Di 2 Daerah Daerah Yang Kurang Dari 2 Daerah Yang Lebih Dari Sama Dengan 2 Maka Kita Harus Cari Limit Kiri Dan Limit Kanannya Kita Harus Cari Limit Kirinya Berapa Limit Kanannya Berapa Kalau Limit Kiri Dan Limit Kanan Sama Maka Limit FX Itu Ada Limit Kiri Kita Pakai Fungsi Yang Di Atas Sini Karena Interval Dari Kiri Interval Dari Kiri Itu Semua Yang Kurang Dari 2 Maka Kita Pakai Fungsi X Tambah 1 Disini Limit Kiri Pakai Fungsi X Tambah 1 Untuk X Sama Dengan 2 2 Ditambah 1 Itu Sama Dengan 3 Kemudian Yang Kedua Limit Kanan Limit Kanannya Itu Limit X Quad Kurang 1 Karena Kalau Misalnya Kita Lihat Contoh Dari Yang Tadi Semua Yang Dari Kanan Kanan Itu Berarti Positif Lebih Dari Sama Dengan 2 Itu Berarti Dari Kanan Kita Harus Pakai Fungsi X Quad Kurang 1 Maka Untuk Cari Limit Kanan Kita Pakai Fungsi X Quad Kurang 1 Jadi Yang Disini Harus Hati Hati Jangan Sembarangan Pakai Fungsi Yang Tertera Padahal Sebenarnya Itu Bukan Fungsi Untuk Interval Yang Kita Cari Disini Kalian Harus Lihat Juga Y X Menekati Berapa Kita Mulai Bisa Cari X Quad Kurang 1 Pasukan Nilai 2 Langsung 2 Angka 2 4 Kurang 1 3 Ternyata Kita Dapatkan Limit Kanannya Itu 3 Dan Sama Dengan Limit Kirinya 3 Maka Limit FX Ada Kemudian Kita Disuruh Pakai Syarat Yang Terakhir Apakah F Limit FX Ini Sama Tidak Dengan FA Ternyata Sama Limit FX Nya 3 Terus FA Nya FA Nya Juga 3 Maka Dianggap Bahwa Limit FX Di Continue Di X Sama Dengan 2 Karena Sama Sama Semuanya Di 3 Kalau Misalnya Digambarkan Misalnya Ini Ada Di 3 Ini 3 Ada Di Sini Gambarnya Seperti Ini Maka Dia Continue Seperti Ini 3 Kalau Sebuah Gambar Tidak Continue Biasanya Gambarnya Seperti Ini Ini Salah Contoh Gambar Walaupun Sebenarnya Banyak Kali Variasi Yang Memungkinkan Bahwa Sebuah Limit Itu Continue Ata Continue Biasanya Gambarnya Seperti Ini Terus Dia Stop Disini Terus Ternyata Dia Disini Sama Begini Berarti Dia Tidak Continue Contoh Dari Gambar Continue 3 Seperti Ini Oke Kita Lanjut Lagi Ke Materi Selanjutnya Continue Kontinue Kiri Dan Continue Kanan Fungsi Efek Disebut Continue Kiri Di X Sama Dengan A Jika Limit Efek Sama Dengan A F F F F F Disebut Continue Di X Sama Dengan A Continue Kanan Jika Limit F X Sama Dengan F A X Dari Arah Kanan Kalau Di Atas Dari Arah Kiri F F Continue Di X Sama A Jika Continue Kiri Dan Continue Kanan Di X Sama Dengan A Untungan Konsanta Agar Fungsi Efek Continue Di X Sama Dengan 2 Nah Ini Kurang Lebih Ada Soalnya Mirip Dengan Dimit Kanan Disini Kita Cari Dimit Kira Atau Continue Kanan Ingat Continue Kiri Dan Continue Kanan Itu Berarti Ada Fungsinya Di Apa Ada Fungsinya Limit Kiri Dan Kanan Itu Sama Dengan FA Bisa FA Itu Satu Maka Limit Kirinya Juga Harus Satu Kanan Ini Harus Disini Agar Fx Continue Di X Sama Dengan 2 Harus Fx Continue Di Kiri X Sama Dengan 2 Kita Cari Limit Kirinya Fx Sama Dengan Limit Kirinya Harus Sama Dengan FA Fx Sama 2 Dianggap Kita Disuruh Cari Berapa Nilai A Maka Kalau Dianggap Fungsinya Continue Di X Sama Dengan 2 Berarti Limit Kirinya Pasti Sama Dengan F2 Limit Kirinya X Sama Dengan F2 Y Itu 2 Tambah Kemudian F2 Yang Ini F2 Itu Adalah A 2 Kuadrat Kurang 1 Sama 4 A Kurang 1 Jadi Kita Punya 2 Tambah A 4 A Kurang 1 Minus 3 A Sama Minus 3 A Sama 1 Kita Dapatkan A Itu Sama Dengan 1 F Continue Kanan X Sama Dengan 2 Maka Limit Kanan Sama Dengan F2 Limit Kanan Ini F2 Ini 4 A Kurang 1 Selain Limit Kirinya Ini X Kuadrat Kurang 1 Selain 4 A Kurang 1 Maka Selalu Pasti Terpenuhi Terpenuhi Karena 4 A Kurang 1 Itu Sama Dengan 4 A Kurang 1 Untuk F2 Jadi Limit Kanan Ini Sama Dengan Limit Sama Dengan F2 Soal Latihan Ibu Rasa Untuk Kontingen Fungsi Sampai Sini Dulu Pertemuan Hari Ini Terima Kasih Sudah Mau Menonton Ibu Rasa Tetap Dicoba-coba Dilihatin Di rumah Karena Melihat Dari Ibu Mengadakan Sepertinya Gampang Terlalu Banding Sekali Variasi-variasi Dari Soal-soal Limit Ini Harus Kalian Coba Nantinya Pada Saat Ujian Harusnya Kalian Sudah Bisa Menjawab Soal Dengan Karakteristik Soal Seperti Ini Tadi Yang Boleh Diakan Seperti Limit Fungsi Limit Seperti Apa Kemudian Limit Tahiga Kemudian Ada Limit Kontinu Ada Kontinu Kiri Dan Kontinu Kanan Harap Pelatihan Terlap Di rumah Kemudian Kemungkinannya Ada Pertemuan Terakhir Mengenai Kontinu Dan Sisanya Ibu Bisa Belajar Sendiri Dengan Materi Yang Selimusya Akan Ibu Kabar Lagi Jika Memang Akan Di Ujian Lagi Atau Mungkin Kita Langsung Lanjut Ke Materi Terima kasih Sudah Nonton Semoga Bisa Bermanfaat Tunggu Sini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Khome Berman Tunggu Bermanfaat 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 Terima kasih.